Leka berbual dan bercerita, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sepanjang masa itu, mereka hanya mendapat seekor ikan belana. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih. Esoknya merupakan hari cuti umum. Tiba malam Sabtu, mereka bertolak ke tempat memancing seperti yang dirancang. Memandangkan keesokan harinya adalah hari cuti. Sebaik sampai di sana, mereka mula melontarkan mata kail masing-masing dan bersantai sambil menunggu ikan makan umpan. Namun, lama mereka menunggu, tiada satu pun umpan yang mengena. Setelah agak lama mereka menunggu, Pits dan dua rakan lain mula berbual untuk menghilangkan kebosanan. Hingga lewat jam 10 malam pun, masih belum ada ikan yang mereka dapat. Ketika mereka berbual-bual, Pits teringat dan mengongsikan pengalamannya memancing ikan di kawasan yang sama itu pada enam bulan lalu bersama arwah sepupu istrinya. Waktu itu, mereka mendapat sangat banyak ikan, sekitar 30 kilo, dan kebanyakannya ikan tamban. Leka berbual dan bercerita, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sepanjang masa itu, mereka hanya mendapat seekor ikan belana. Itu pun bersaiz kecil. Dan oleh kerana sudah terlalu mengantuk, mereka buat keputusan untuk berhenti dan pulang ke rumah masing-masing. Yang peliknya, sebaik sahaja Pits tiba di rumah, perutnya menjadi amat sakit. Keesokan paginya, sakitnya bertambah walaupun telah mengambil ubat penahan sakit perut. Dua hari kemudian, sakit perut Pits masih belum berkurang. Walaupun begitu, dia tetap kuatkan semangat untuk pergi ke tempat kerja, berharap sakit itu akan hilang sendiri. Apabila dia balik ke rumah malam itu, istrinya bertanya tentang keadaan perutnya. Pits menjawab, iya masih sangat sakit. Melihat sakitnya tidak berkurang, istri Pits menelpon makciknya. Makcik kepada istri Pits merupakan seorang yang berpengalaman dengan hal-hal gaib, seperti keteguran dan perbuatan orang. Setelah melihat keadaan Pits, makciknya menyedari bahawa Pits menjadi sakit akibat keteguran oleh roh arwah sepupu istrinya. Rupa-rupanya, roh arwah mengikuti Pits ke tempat memancing, kerana tempat itu adalah tempat mereka memancing bersama semasa arwah masih hidup. Pits keteguran akibat menceritakan tentang arwah kepada rakan-rakan. tanpa sengaja, dia telah mengingatkan roh arwah, sedangkan arwah baru sahaja meninggalkan mereka. Mujurlah, berkat doa dan perubatan dari makcik, sakit Pits hilang serta merta. Akhir kata, walaupun orang yang kita rapat telah meninggalkan kita, jangan lupa untuk sentiasa menghormati kehadiran mereka. Dan dari pencerita serta kami semua, salam takziah kepada keluarga arwah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go.